Ekonomian Erlangga Hartanto meninjau pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat. Dalam tinjauannya itu, Erlangga mengatakan keberadaan pelabuhan Patimban mempermudah ekspor dari sejumlah kawasan industri. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto meninjau aktivitas operasional pelabuhan Patimban yang berada di Subang, Jawa Barat. Pelabuhan ini diyakini dapat menjadi penyeimbang arus logistik antara wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. Menurut Erlangga, aktivitas ekspor otomatif Indonesia tercatat memang terus meningkat di setiap tahunnya. Pelabuhan Patimban sendiri disiapkan sekitar Rp218.000 dengan pencapaian pada 2023 tembus di angka Rp223.000 atau di atas 100%. Investasi pada tahap pertama yang masuk untuk pelabuhan Patimban sekitar Rp18 triliun dan tahap kedua sekitar Rp14 triliun. Sementara, anggaran untuk pembangunan jalan sendiri mencapai Rp10 triliun. Pelabuhan Patimban ini menjadi nadi daripada pengembangan kawasan terbana dan juga untuk menopang kawasan industri di Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Dan hari ini kita lihat di belakang kendaraan yang diekspor ke berbagai negara termasuk Jepang, Singapura, dan yang lain. Dan kalau kita lihat memang ekspor otomatif Indonesia itu meningkat setiap tahun dan kawasan pelabuhan ini yang disiapkan untuk sekitar Rp210.000 ya Pak. Rp218.000 tahun kemarin tercapai Rp223 di atas 100%. Pelabuhan Patimban menjadi nadi pengembangan rebana metropolitan yang terdiri dari tujuh kabupaten kota di Jawa Barat. Tujuh daerah itu antara lain Kabupaten Sumedang, Majelengka, Cerebon, Subang, Indramayu, serta Kuningan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Nusantara TV melaporkan.